Halo sahabat-sahabat VTuber dan Youtuber sekalian dimanapun berada saat ini Saya Dema senang sekali kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel Bagaimana kabar kalian semua teman-teman? Saya percaya dan berdoa dan berharap Teman-teman selalu sehat, kuat, sukses dalam mengerjakan apapun Anda akan dilindungi saat ini dari virus-virus corona Dan kalau Anda terdampak, pasti Anda akan disembuhkan teman-teman Nah, bagi yang pertama kali hadir dalam channel saya Kalau Anda suka video-video saya setelah menonton video saya Kalau Anda suka silahkan tekan subscribe di bawah video yang Anda nonton Dan tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video Anda mendapatkan notifikasinya teman-teman Itu adalah pilihan, bukan paksaan ya Teman-teman, saya akan membahas pada kali ini Sesuai dengan judul saya bahwa Akhirnya Dema Hendrik Immanuel pasrah Setelah penantian yang lumayan panjang Tapi sebenarnya tidak panjang sih Ini hanya butuh kesebaran Maka apakah benar saya pasrah? Dan ada yang orang membahas, khususnya haters Bahwa fitub akhirnya pasrah Kalau kita melihat Teman-teman bisa melihat di KKBI atau Wikipedia Kata pasrah itu artinya menyerah Ya Dan apakah benar demikian saya pasrah? Sesuai pada judul saya Dan memang apakah benar bahwa fitub Juga sudah pasrah Yang disampaikan oleh Ya siapa lagi kalau bukan haters Dan mereka juga tidak sadar bahwa Mereka itu adalah haters Mereka tidak sadar itu Ya kalau kita para vtuber Kita sadar bahwa mereka haters Kenapa kita katakan bahwa mereka haters? Karena mereka memang menjelek-jelekkan fitub Bahkan Mereka juga Yang buat saya Apa ya Mereka menggunakan Ayat-ayat Salah satunya Jika ya Hendaklah kamu katakan ya Jika tidak Hendaklah kamu katakan tidak Lebih daripada itu Berasal dari si jahat Sebenarnya Ini mengarah kepada suatu Kata-kata Apakah kita benar mengatakan itu atau tidak Berbohong Saya selalu mengatakan kepada teman-teman semua Ya ini hal yang sangat sederhana Kalau saya menyampaikan sesuatu yang saya tidak tahu Itu namanya berbohong Ya Saya mencoba membahas Perusahaan orang yang saya tidak ada di dalamnya Saya di luar Saya membahas ini Pasti saya berbohong Saya menyampaikan Semua itu kata-kata Kebohongan Tetapi Yang Uniknya Bahwa Orang ini tidak sadar bahwa dia sedang berbohong Bahkan dia mengatakan bahwa orang yang dalam Yang dalam perusahaan itu menyampaikan kabar bohong Sebenarnya yang dipermasalahkan ini adalah Dari pertama adalah Kalau teman-teman baru pertama kali melihat video ini Yang dia permasalahkan ini adalah Suatu bisnis VTube ini Yang katanya Penipuan Nah itu dari awal Tapi sampai sekarang Tidak bisa ditunjukkan Bahwa VTube telah menipu banyak orang Kalau sekarang Anda mengatakan bahwa buktinya Bang Dema Saya fast track kemudian Uang saya ada di dalam sekarang Itu bukan dari perusahaan VTube yang menghentikan Ada proses yang harus diizin Diurus Perizinannya Kemudian VTube ini ada progresnya Seperti harapan kebanyakan haters Ya pasti kita mengatakan bahwa mereka haters Karena mereka menjele-jelekan VTube Mereka membahas dari luarnya Padahal tidak seperti itu Yang saya bahas dari channel saya khususnya Adalah bagaimana meluruskan setiap apa yang disampaikan oleh haters Tentang marketing plannya Tentang orang-orang yang menjalankan VTube Katanya kalau Anda melihat foto-foto aparat itu adalah rekayasa Padahal mereka memang ada Kemudian iklan-iklannya juga dibahas Padahal memang ada orang yang beriklan di dalam Ya Kemudian Masalah legalitasnya Yang dia permasalahkan Padahal VTube ini Bulan 11 itu ada NIB Nah Kalau teman-teman melihat NIB Apa itu NIB? Ini adalah suatu daftar keberadaan suatu usaha di Indonesia Jadi itu adalah NIB Kalau Anda bertanya kepada saya Kenapa sekarang dinyatakan ilegal? Ya tanya yang pemberi izin Kenapa bisa diberikan izin Kemudian dikatakan ilegal? Itu dasar saya Nah Kemudian yang tadi itu saya menyatakan bahwa Yang juga membahas VTube selalu mengatakan Membahas legalitasnya Tetapi yang juga menyodorkan aplikasi yang Tidak ada izinnya di Indonesia Masuk dalam daftar entitas Pada 1 Maret Yang Juga tidak punya izin Kemudian dia membahas Dalam 1 minggu Akan bisa selesai perizinannya Nah ini butuh proses Saya mengatakan kemarin bahwa Manipulasi kata-kata Nah Dan teman-teman ternyata Videonya yang Dua hari yang lalu Yang judulnya itu Anak ini konyol Karena VTube masih Ilegal Sebenarnya saya tidak pernah membahas Pribadinya dia Kalau saya menyebutkan hater Seperti itu sifat Ternyata dia membahas saya lagi Tidak secara kebetulan Di komputer saya lihat Tap mail Kemudian ada di dalam saya Saya lihat Astaga Ternyata dia membahas saya lagi Nah Kemudian sebutan apa Adik manja Saya pernah menciptakan Lagu Lagu itu ada Karena ada VTube Ada Yang mengaku-ngaku kakak saya Lagu itu saya buat lah Jadi teman-teman bisa hafal Cari lagu itu Yang menceritakan kakak yang usil Selalu menakut-nakuti Dan pada videonya itu Memanggil saya adik manja Pantasan di komen-komen saya Ada yang mengatakan Adik manja Saya bilang Apa maksudnya Ternyata Yang komen saya itu Yang saya bilang kemarin Masuk di dalam Rumahnya Ayahnya Dia dengarkan ayahnya Bercerita Kemudian Kalimat-kalimat ayahnya itu dipakai Masuk di dalam video saya Kan kemarin saya bilang Jadi mereka itu tersebar Mereka tersebar Ke video-video VTuber Lalu Setelah mereka tersebar Kan mereka ngintip-ngintip nih Kalau saya gak upload video seharian Dia nunggu Kayak nunggu gitu Kapan Dem upload video nih Saya harus mengerjakan Misi saya nih Misi dari ayah saya Dari papi saya Saya takut nih pulang nih ke rumah Kalau tidak Tidak keluar-keluar videonya Demma Hendrik ini Dia tunggu itu Teman-teman Video saya Baru sudah masuk Kemudian setelah masuk Muncul paling menyeramkan Masuk dalam rumah ayahnya Nah Kemudian melapor Ayah Jadi mereka Di dalam itu Kalau teman-teman melihat Itu komentar-komentar yang Aduh kurang pantas saya bilang Ya Tiba-tiba menghakimi kita Iya pasti Padahal Ya sebenarnya kalau saya Siapa yang berbohong Ini akan VTube Ini cerita VTube Ini menarik teman-teman Karena haters Itu Kadang-kadang sudah menghakimi Kemarin saya bilang Bahwa mereka Sering menyebutkan Kata-kata yang Kurang pantas Minta maaf Binatang Bahkan Kata-kata itu Binatang apa yang disebutkan itu ya Minta maaf ya Yang menggong-gong-gong-gong itu Yang menggong-gong itu kan Empat kakinya Nah Mereka tidak bisa membedakan Mana manusia mana yang menggong-gong Yang empat kakinya itu Jadi dia tidak bisa lihat Kalau manusia kan kita punya Dua kaki dua tangan Mereka mengatakan Kita itu Yang Jing-jing itu Dia tidak bisa melihat Kalau jing itu kan Empat kakinya Tidak ada tangannya Nah itu mereka menyebutkan Karena Tidak bisa melihat Tidak bisa membedakan Yang mana yang baik Mana yang buruk Nah Itulah yang mereka kerjakan Kemudian Mengatakan bahwa Pada videonya itu ya Yang leadernya itu Fitub Pasrah Tadi saya mengatakan bahwa Pasrah itu Adalah Menyerah Dan benar Dan benar Kedemikian Fitub Telah menyerah Sebenarnya dia membahas juga Fitub itu menyerah Sudah salah Karena yang harusnya menyerah itu adalah Pendirinya CEO-nya Atau orang-orangnya Atau Fitubers Jadi Itu sudah salah Inilah yang saya selalu mengatakan bahwa Yang katanya Lulusan dari luar Tetapi kadang membahas itu sudah salah Redaksi kalimatnya Lalu kadang-kadang juga menyerang Apa yang saya sampaikan Ya wajar Iya kan Karena saya gak pernah mengaku-ngaku bahwa Saya ini Pendidikannya Wow S2 Tinggi Luar negeri Luar angkasa Planet Gak pernah Ya saya hanya Yang biasa-biasa saja Yang menyampaikan apa yang saya tahu Pengalaman-pengalaman saya Kok saya bisa menyampaikan pengalaman saya di fitub Kemudian dikatakan berbohong Padahal Dia tidak ada di dalam fitub Kemudian menyampaikan juga Itu mengatakan Katanya suatu kebenaran Nah Gak tahu lah Dia dapat Cara berpikir dari mana Nah Jadi Dia katakan bahwa Fitub sudah pasrah Teman-teman saya mau sampaikan bahwa Fitub Tidak pernah pasrah Mungkin maksudnya kasihan Manajemen atau pemiliknya Pendirinya atau vtuber Dan ini sekaligus saya menjawab Seperti pada teman saya Bahwa apakah pasrah Saya sudah mengatakan kepada teman-teman semua Bahwa saya adalah Saya yang menunggu fitub Karena ada Harapan Tentunya kita harus lebih percaya kepada manajemen Yang mengerjakan Yang Ada progresnya Regulasinya Dan kita mendapatkan info dari manajemen bahwa Semua yang diminta oleh SVI Telah dipenuhi oleh fitub Bahkan ada satu tambahan telah dipenuhi oleh fitub Tetapi tentunya Haters ini selalu mengangkat yang salah Dari sisi yang lain Saya kalau pribadi tidak pernah pasrah Dan saya juga tidak pernah Konyol Mungkin yang dia maksud itu adalah Kalau lucu-lucu boleh Humor Humor itu saya angkat Sambil menghibur teman-teman vtuber Menunggu 3.0 atau fase kedua Yang akan segera muncul Nah Mereka selalu maksa Kapan Fitub Muncul Launching Padahal Mereka tidak ada di dalam aplikasi Tidak nyambung mereka Tidak nyambung Kalau teman-teman yang pertama kali hadir Coba lihat Mereka menunggu kehadiran fitub Tetapi mereka tidak ada di dalamnya Iya kan Bukan mereka yang Pemainnya Nah inilah orang-orang yang tidak nyambung Saya bilang Kalau selalu saya bilang Kasih istilah stress Ya Kalau saya pribadi Apakah saya betul-betul Pasrah Tidak pasrah Saya adalah orang yang selalu setia Bayangkan teman-teman Ada 5 aplikasi yang selama ini Menawarkan untuk endorse Bayangkan teman-teman 10 menit Dibayar 100 ribuan lah Kalau 5 aplikasi yang endorse Saya upload Di video saya Berarti kita kalikan aja Kalau saya upload Misalnya Satu video Kemudian Dibayar dengan segitu Kalau 5 Video Dibayar itu berarti 500 ribu Ya kurang lebih lah Kita ambil rata-rata nya saja 500 ribu Ya Kalau misalnya saya bikin 20 hari saja 2 ke 5 10 Ya kan Berarti 10 juta Itu Endorse Tetapi saya tidak Melakukan itu Ya Sebagian orang mungkin mengatakan Wah konyol ini Itu adalah peluang Teman-teman Saya selalu mengatakan bahwa Kalau sudah ada pengumuman Dari management Bahwa ternyata VTube Benar-benar Tidak bisa dibuka Di Indonesia Baru saya melakukan itu Teman-teman Karena saya membangun Suatu nilai Yang orang lain Tidak mengerti Ya Ada yang Membagikan Di Facebook Wah ini Sudah Dari bronze Ke silver Ya ada orang itu ya Yang dimaksud Sekarang sudah Tidak punya harapan Memang kalimatnya Tidak punya harapan Tetapi Masih Sepertinya Kecewa Tetapi Masih ada Kalimatnya juga Yang berharap Dan saya percaya bahwa Kalau anda sekarang Yang kecewa Satu saat begitu VTube Launching Anda akan berbondong-bondong Lagi masuk VTube Ini hanya masalah Waktu saja Jadi saya mau sampaikan Kepada teman-teman semua Kita sabarlah Sabar Anda mau lari ke aplikasi lain 28 aplikasi Yang dinyatakan Ilegal Sedangkan kita ini Ada progresnya Menuju ke Legal 100% Lalu anda bilang Ke saya lagi Yang dulu kamu katakan Legal Ya saya berdasarkan NIB Tanya kepada orang Yang membuat NIB Siapa yang membuat NIB Kenapa bisa ada NIB VTube Waktu Bulan 11 2020 Ya Lengkap itu Lalu Kalau ada Yang haters Di dalam video saya Coba tunjukkan Sekarang saya NIB nya snack Ijinnya yang ada di Indonesia Katanya sudah selesai Saya minta Ijinnya Snack video Baru saya akan review Kepada anda semua Tunjukkan nomor NIB nya NIB yang resmi adalah 13 digit Ketik di kolom Video saya Kolom komentar anda Ya Kasih NIB nya Saya tantang kepada Haters yang ada Dalam video saya Kasihkan saya Nomor NIB Daripada snack video Yang dibahas oleh Babe kalian Papi kalian Ayah kalian Ya Jadi itu yang Saya tantang kalian Kan selalu mengatakan Ijin NIB itu Ijin trading Jadi saya tantang kalian Sekali lagi Kalau tidak ada NIB nya Berarti tidak ada Ijinnya Tidak usah berkual-kual Ada izin Sudah resmi 7 hari 7 hari Selesai Tapi kalau tidak ada Ijinnya Mana Jangan cuma tunjukkan Baru akan Baru akan Sedangkan Fitup Ada NIB nya saat itu Waktu Pak Tongam itu Hari diwawancarai Ya dia menyebutkan juga Saat itu Jadi ada Ada History Lalu anda selalu Mengatakan kepada Saya penyebar hoax Sampai sekarang Saya baik-baik saja Bro Ya Karena ada dasarnya Ada dasarnya saya bicara Bahkan judul saya Trending loh Trending Ya Bahkan itu Yang haters itu Pemimpinnya Kalau dia pakai Nama saya Ya kan Karena Dia mencatat nama saya kan Mengambil keuntungan Dari nama saya Lihat nih Sampai puluhan ribu Tontonannya Belasan ribu Kalau aplikasi lain Ribuan Dia bahas Dia dapatkan viewer Kalau dia bahas saya Nah itu Kakak saya tuh Kakak yang baik Jadi teman-teman Video yang saya Sampaikan kali ini Pagi hari ini Adalah Fitup tidak pasrah Teman-teman Saya pun tidak pasrah Kita selalu berharap Yang terbaik Kita berdoa Berpikir positif Karena Fitup ini Mengubah banyak orang Bahkan Mendukung UMKM Usaha mikro Kecil dan mengenengah Ya Bisa beriklan di Fitup Nantinya Dan bisa mendapatkan Hasil yang luar biasa Teman-teman Tunggu Ya Kalau namanya Kita menunggu itu Harus ada namanya Kesabaran Ya Anda kecewa juga Mau kecewa Bagaimana Mau lari ke aplikasi lain 28 Dinyatakan ilegal Ya Jadi Dan saya yakin Haters nanti akan Kejang-kejang Ketika Fitup sudah Dilaunching Bertatap-tatapan Seperti yang saya bilang Ya Akan lebih seru Video-video saya nanti Ketika sudah itu Terjadi semua Teman-teman tunggu Ya Sekarang masih Saya klarifikasi Ya Apa yang dilakukan oleh Haters Meluruskan Kemudian Menghibur teman-teman Di masa pandemi Kemudian juga Sambil kita menunggu Fase kedua Seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo Karena Bahwa tidak lama lagi Ya Jadi ada Saya bisa mengatur Bagaimana saya harus Tegas kepada teman-teman semua Bagaimana saya harus menghibur Ya Bisa dengan bermain musik Ya Tidak monoton Ya Tidak seperti Patung Gajamada Yang sebelah kiri itu Patung Gajamada kan Ya Dater Bapak, Ibu Saudara-saudara sekalian Lovers and haters Jangan lupa subscribe Channel saya Subscribe Bapak, Ibu Dater Ya Yang banyak hal-hal yang Aduh Saya Tidak habis pikir Tidak masuk di logika saya Apa yang mereka kerjakan Mulai dari Dari rumah Pemimpinya itu Mereka berkumpul Mereka juga Satu komando Saya bilang kemarin Satu komando Satu komando Kalimat-kalimat mereka itu Kalimat-kalimat yang menghakimi Kalimat-kalimat Minta maaf Binatang Ya Dan mereka merasa Bahwa tidak bohong Dan dikatakan bahwa Mereka Tidak menerima Kalau Mereka dicap Sebagai haters Dan memang Karena mereka Menganggap bahwa Apa yang disampaikan itu Benar Mengatakan bahwa Fitub tidak baik Padahal Fitub ini Mengubah banyak orang Di masa pandemi Mereka tidak bisa mengetahui Yang mana itu bisa Merubah orang Yang mana Meruntuhkan orang Karena tema-tema mereka itu Selalu saya bilang Horror Pokoknya teman-teman Akan lebih seru Di channel-channel Saya Nohanfi Ya Membahas tentang Fitub Yang Bagaimana ke depannya Bagaimana Menghibur teman-teman Bagaimana bisa Membuat teman-teman Ketawa Memberikan harapan Beda dengan yang horror Seram Jadi teman-teman Demikian video saya Kali ini Memberikan informasi Buat teman-teman Saya semua Di luar sana Saya tetap semangat Menjumpai Anda Ya Karena saya tahu Bahwa semangat itu Penting Teman-teman Jangan kita peduli Kata haters Selalu saya bilang Tekankan Bahwa haters Tidak mengetahui Sistem kita Kita harus Mendengarkan Apa yang sudah Sampaikan oleh Pendirinya Dan kita ikut Satu komando Dengan Mr. Jack Goy Dengan VTube Mereka juga haters Satu komando juga Sampai berabad-abad Mereka hadir Untuk menakuti Seru mereka Seru Oke teman-teman Semoga video ini Bermanfaat untuk Anda semua Saya dema Selalu memberkati Anda Teman-teman semua Saya mendoakan Anda semua Selalu sukses Go Diamond Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati